Dalam memperkuat bidang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada siswa sekolah dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Olimpiade Sains Nasional untuk penguatan karakter pendidikan di sekolah dasar. Lomba yang diselenggarakan dengan berbasis online ini diikuti oleh 22 siswa SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebanyak 22 murid sekolah dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti Lomba Olimpiade Sains Nasional atau OSN. 11 siswa di antaranya mengikuti OSN di bidang pembelajaran matematika dan 11 siswa di bidang IPA. Untuk peserta siswa yang diikutkan ini merupakan siswa yang terpilih dari beberapa sekolah dasar negeri yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Olimpiade Sains Nasional yang dilaksanakan ini merupakan penguatan karakter pendidikan melalui bidang pembelajaran matematika dan IPA bagi siswa pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Timur, Revely mengatakan, kompetisi OSN yang dilaksanakan kali ini berbasis online, di mana nantinya nilai yang didapatkan oleh para peserta dapat diketahui secara update atau penilaian yang bisa diketahui secara langsung tanpa menunggu waktu lama. Jadi, saya nasional di SD 3 Kabupaten, di mana tadi sudah dibuka oleh hadis, dalam hal ini sudah dihadiri beberapa peserta yang hadir di semua tempatan ini, di sebelah tempatan ini. Kemudian kegiatan ini, kami lakukan dua sesi. Sesi pertama yaitu bidang studi matematik, kemudian sesi kedua nanti dilanjut oleh bidang studi ubat. Kemudian masalah teknik jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa tahun ini kami laksanakan dengan online. Kami berharap dengan sistem atau teknis tahun ini, kami menginginkan muntuh yang terbaik, objektifitasnya akan muncul, jadi siapa yang menang hari ini, akan muncul juga pemenangnya hari ini. Dan untuk diketahui juga bahwa jenjang SD, untuk 3 tahun berturut-turut, tidak salah dari Kabupaten-Kabupaten lain, kita sudah mewakili provinsi, mewakili Kabupaten untuk jenjang nasional. 3 tahun berturut-turut. Melalui penilaian ini juga, nantinya siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, akan diikut sertakan kembali ke tingkat provinsi, bahkan nasional mewakili Kabupaten Tanjung Jepung Timur dan Provinsi Jambi. Wahyu Mubarok, Cik TV, melaporkan.